Penentu hari proklamasi, siapa? Al-Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habsi Kuitan Bendera Merah Putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat Bendera Merah Putih sebagai Bendera Indonesia? Itu adalah Fatwada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Kherat Garuda Pancasila itu adalah hasil karya seorang Habib Sultan Hamid Buahmarganya Al-Qadri Yang pertama, benarkah Bendera Merah Putih itu konsepnya Habib Ali Kuitan? Enggak benar Jadi jangan, begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitan? Enggak, enggak ada itu Itu suatu, itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan Dan itu adalah kemerdekaan bangsa Belum ada negara Besoknya baru ada negara Yaitu tanggal 18 Agustus Seperti itu Terima kasih Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Qadri? Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya Jadi ketika itu diperlukan lambang negara Lalu dibentuk panitia Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid Nah lalu ada dua dari sekian bahannya Bahannya masuk, dua yang diterima Sultan Hamid sama Yamin Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepang-Jepangan Maka kemudian diterima Sultan Hamid Tetapi, ada tetapinya Diterima Tetapi begitu Bung Karno melihat Maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah Lalu dia katakan Dullah perbaiki itu Maka diperbaiki Jadi yang kita lihat sekarang Itu bukan asli dari Sultan Hamid Tetapi itu adalah perbaikan Dari kehendak Presiden Soekarno Yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah Faktanya seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Saya menolak Sultan Hamid Sebagai pahlawan nasional Karena Pada tahun 1947 Pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jeneral di negeri Belanda Pada tahun itu Kita diburu-buru oleh Belanda Ditembakin dan sebagainya Dia tidur di negeri Belanda Terima kasih Terima kasih.